Intro Kelompok bermain atau KB dan Taman Kanakana atau TK3 Bahasa Pahan School Sampin diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama Bunda Paut Kabupaten Kota Waringin Timur Hajah Kairia AMK Halikinor pada Sabtu 27 April 2024 Pahan School yang beralamat di Jalan MT Haryono Barat Sampit menerapkan tiga bahasa dalam kegiatan sekolahnya yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin Bupati yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Muhammad Irfan Syah menyampaikan sekolah tiga bahasa pada nama satuan pendidikan tersebut menggambarkan komitmen untuk memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan multibahasa ini adalah langkah yang sangat baik untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan yang semakin global dan terkoneksi ia mengapresiasi Pahan School membiasakan anak sejak usia dini mengenal dalam berbahasa nasional, bahasa internasional, serta perdagangan dunia sementara itu Bunda Pak Udu Kota Waringin Timur Hajah Kairia menyebutkan dengan hadirnya lembaga Pahan School dengan kelompok bermain dan taman kanak-kanak menggunakan tiga bahasa akan menjadi tempat yang penuh inspirasi di mana setiap anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh potensi mereka ia menyampaikan sebagai lembaga pendidikan anak usia dini Pahan School tentunya akan turut mengembang tanggung jawab besar untuk memberikan pendidikan yang berkualitas menciptakan lingkungan yang aman dan memfasilitasi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi setiap anak di Kota Waringin Timur khususnya di Sampit Kepala KB dan TK Pahan School Sampit, Situ Nurullah Iksan menyampaikan dalam aktivitas di sekolah murid-muridnya menggunakan tiga bahasa sekaligus ia menyebutkan alasan mengapa menggunakan bahasa Mandarin karena saat ini banyak perusahaan dan produk berasal dari Cina atau Tiongkok sehingga kedepannya dalam dunia bisnis bahasa Mandarin sangat penting terlebih penduduk Cina sangat banyak dan tersebar di seluruh dunia maupun terjun dalam dunia bisnis bermitra dengan perusahaan Tiongkok sama halnya dengan bahasa Inggris semakin diperlukan di saat perkembangan zaman dan teknologi sehingga perlu ditanamkan sejak dini dalam diri anak-anak yang merupakan usia emas usia anak-anak sangat cepat menyerap ilmu dan pelajaran sehingga mereka tidak kesulitan dalam belajar tiga bahasa sekaligus arti penting dari sekolah tiga bahasa itu kan kita memang mengajarkan kepada anak-anak bahasa asing itu sedihnya mungkin kenapa kita ambil bahasa Mandarin tetap terutama dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya karena sekarang kita tidak menutup mata bahwa bahasa Mandarin pun sangat dibutuhkan kita tahu banyak produk-produk dari Jawa Inggris dan Tiongkok yang menggunakan bahasa Mandarin huruf-huruf Mandarin juga nah oleh karena itu anak-anak pun harus kenal bahasa Mandarin huruf Mandarin sejak apa supaya kemudian harus anak-anak tidak tahu apa arti dari bahasa Mandarin apa arti dari bahasa Mandarin itu sendiri sehingga harus dikenalkan sejak usia gini oleh karena itu sejak usia gini anak-anak disini sudah mulai menggunakan tiga bahasa ya jadi kalau sekolah lain ada bahasa Mandarin tetapi hanya seminggu sekali seminggu dua kali kami disini tidak semua menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia langsung diperjemahkan bahasa Inggris dan langsung juga ke dalam bahasa Mandarin contoh ini ya misalnya kita mengujakan anak-anak datang mengujakan selamat pagi langsung kita seperti itu misalnya juga anak-anak mau ke kamar mandi setelah ini operasional sekolah ini kami beroperasi sebetulnya mulai 2 bulan Juli 2023 tapi baru sempat kita menerima penyesuaiannya pada hari ini nah peserta didiku jumlah peserta didik di tahun tangguh adalah kelompok bermain 16 anak lalu di TKA 24 anak terdiri dari dua kelas TKA 1 dan TKA 2 masing-masing adalah 12 murid kami memang tidak menerima banyak murid di dalam kelas jadi satu kelas hanya 12 anak saja yang dipandu oleh dua orang dua ke dua langsung Pahan School sudah beroperasi sejak Juni 2023 dengan jumlah murid KB sebanyak 16 anak kemudian TKA ada 24 murid dibagi dua kelas masing-masing 12 anak dengan dua guru Pahan School juga berencana membangun sekolah dasar untuk melanjutkan program tiga bahasa di jenjang lebih tinggi dengan secara bertahap bahkan bertekad hingga tingkat SLTA nantinya ya boleh berusaha selalu mudah-mudahan untuk berfoto untuk berfoto Panitia Paman Gueni Panitia Panitia boleh foto Pertama maju lagi untuk anak-anak ke depan mudah-mudahan dengan adanya ini generasi penerus kita khususnya masyarakat Bapak Sampi lebih cidas lagi untuk kita ada tambahan Bu, ini kan di usia dini nih tapi yang diajarkan tuh sudah tiga bahasa itu gimana Bu? untuk peserta didiknya sendiri? memang kalau ibaratkan peribahasa kan dari buayaan sampai ya nah ini kenapa dari sejak dini kita menanamkan ini karena sejak dini ini adalah ibarat yang kertas kertas itu tergantung kita mencorek kemana kita mengarahkannya jadi itu pembentukan mentalnya dari dini jadi mudah memasukkan untuk memberi pengertian terutama untuk bahasa-bahasa itu yang ditemukan untuk kenapa harus bisa jadi karena kalau sudah tua susah untuk melahami lagi melahami sekolah TK dan Pak Udi Yayasan Budi Bakti bersama Pahan School dapat membantu masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur dengan tidak memungut biaya sekolah terhadap siswa dan melalui Pahan School nantinya mencetak SDM yang unggul dan mampu bersaing dalam hal bahasa tanggapan saya atas persemian sekolah Pahan School yang dengan tiga bahasa saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi bahwa inilah wujud dari tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha bahwa pendidikan itu memang tanggung jawabnya ada tiga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat masyarakat dalam bentuk yayasan yayasan inilah yang mendirikan pendidikan sekolah dengan tiga bahasa karena walau bagaimanapun kalau mengharap pemerintah semua kita tidak mampu dan masyarakat juga berhak dia mencerdaskan kehidupan masyarakat jadi saya sangat berterima kasih kepada Pahan School yang telah mendirikan sekolah ini mudah-mudahan seperti kata bupati tadi bisa menghasilkan pendidikan-pendidikan tenaga apa pendidik anak-anak kita yang berhasil ke depannya apa pentingnya bahasa asing zaman sekarang bagaimana? ya, memang benar ada istilah itu bahasa daerah harus kita kuasai bahasa Indonesia kita cintai bahasa asing harus kita kuasai ada istilah mereka memang ke depan kita dalam kehidupan global mau tidak mau kita harus berkomunikasi dengan orang luar untuk itulah bahasa asing ini perlu makanya ada program Kemendikbud itu memang diharapkan anak itu bisa menguasai satu cabang olah kajah bisa minimal menguasai satu seni dan minimal menguasai satu bahasa di luar bahasa Inggris diharapkan seperti itulah ke depan itu seperti itu dari Sampit Kabupaten Kota Waringi Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ayu Budianto Sampit TV mengabarkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.